Oke, sekarang kita beralih ke transaksi selanjutnya, yaitu pembangunan gedung gereja ya, jadi ini 17A. Tanggal 24 Januari, Bendahara membeli seberang tanah seharga Rp25 juta dengan cara transfer dari Bank Mandiri Saldo Pembangunan untuk Membangun Gereja yang Baru. Nah, di sini pembangunan gereja seperti pembelian material dan pembayaran tukang akan dilakukan sendiri oleh pihak gereja tanpa menggunakan jasa kontraktor. Tukang harus melaporkan setiap pemakaian barang atau material yang digunakan dalam proyek pembangunan gereja. Nah, di sini kita akan membuat suatu proyek pembangunan gereja yang baru ya. Kemudian, total anggaran biaya material dan tukang yang dibutuhkan dalam pembangunan gereja senilai Rp250 jutaan. Dan diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan sampai selesai adalah di bulan Desember 2018. Dan, tanggal 24 Januari 2018, Bendahara juga membeli berbagai material yang dibutuhkan untuk pembangunan gereja melalui saldo pembangunan bank mandiri kepada toko bangunan. Jadi, barang-barang yang dibutuhkan adalah seperti pasir, batu-bata, beton, semen, nah ini kuantitinya, ini harga per unitnya, dan ini totalnya ya. Dibeli kepada toko bangunan. Nah, jadi, Anda baca sekali lagi transaksi dan pahami transaksi berikut ini. Dan, kita akan melakukan penginputan transaksi ini ke dalam Ecurate, yaitu pembelian tanah dan juga pembelian material, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan inputnya ke Ecurate. Oke, kita langsung saja, kita klik di sini ya, di daftar, kemudian kita klik proyek, dan kita klik proyek. Nah, di sini kita akan membuat proyek yang baru, ya. Klik di general, nah kita namakan proyek pembangunan gedung gereja, ya. Nah, untuk deskripsinya saya buat sama, tanggal selesai, saya pilih di tanggal bulan Desember, tanggal 31, ya. Nah, jadi dari 31 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Bisa juga saya ubah dari tanggal transaksinya, yaitu 24 Januari, ya. Nah, nama kontak, nama manajer bisa saya isikan. Nah, setelah itu saya bisa membuat anggarannya. Nah, dijelaskan tadi anggarannya sebesar 250 jutaan, ya. Saya klik di beban, lain-lain. Nah, saya bisa klik di sini biaya pembangunan dan maintenance gedung gereja. Saya masukkan anggaran 250 juta, saya bagi 12 bulan, ya. Nah, kira-kira 20.850.000-an, ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi, kalau saya klik ke bawah lagi, nah ini. Nah, 20.850.000. Nah, bisa ya. Saya klik lagi, 20.850.000. Nah, untuk bulan Maret bisa saja berbeda, saya bisa input untuk anggarannya. Tapi di sini saya bagi rata saja, ya. Jadi, saya input begini, sampai dengan bulan Desember, ya. Nah, begini dia. Oke. Nah, apabila sudah selesai, maka saya langsung saja klik di simpan dan tutup, ya. Nah, kira-kira 250.200.000. Oke, kalau sudah selesai, saya simpan dan tutup, dan di sini saya simpan dan tutup lagi. Jadi, kalau saya perbarui, maka sekarang sudah ada proyek untuk pembangunan gedung gereja, ya. Nah, selanjutnya saya klik lagi di cash dan bank untuk menginput transaksi pembelian tanah. Jadi, langsung saja dari cash bank, kemudian pembayaran. Nah, di sini saya klik bank mandiri, ya. Bank mandiri persembahan pembangunan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bank mandiri persembahan pembangunan tanggal 24 Januari. Memonya, saya isikan pembelian tanah 2 hektare untuk pembangunan gedung gereja. Pay-nya atau dibeli dari Bapak Hasan. Nah, setelah itu saya bisa memilih akunnya pembangunan, ya. Nah, di sini dia, biaya pembangunan dan maintenance gedung gereja. Sebanyak 25 juta, ya. Nah, untuk memonya, saya copy saja, saya paste di sini. Nah, proyeknya saya bisa langsung saja klik di pembangunan gedung gereja, ya. 25 juta. Nah, saya langsung klik begini, ya. Nah, klik layar, maka transaksinya sudah tersimpan. Jadi, dengan demikian kita sudah bisa meng-input transaksi untuk pembelian sebidang tanah seharga 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan meng-input biaya pembelian material, ya. Di mana material ini terdiri dari pasir, batu bata, beton, dan semen. Nah, sebelum meng-input biaya material atau pembelian material, maka kita harus meng-input materialnya terlebih dahulu. Nah, untuk meng-input material, kita klik dari daftar, barang, dan jasa, ya. Nah, di sini sudah ada daftar dari nama barang. Tipenya non-inventory part. Jadi, perhatikan ada tertulis non di sini. Jadi, kalau non, kuantitasnya terus nol, ya. Tidak ada kuantitasnya. Nah, sekarang saya akan input material, saya klik di baru. Nah, di baru ini, saya pilihnya persediaan. Jadi, bukan non atau service, ya. Tapi, saya pilih persediaan. Nah, selanjutnya saya perhatikan di akun. Nah, akunnya sudah inventor, ya. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih akunnya. Nah, apabila sudah tepat, saya kembali ke yang umum. Nah, saya namakan nomornya adalah persediaan material. Nah, seperti itu, ya. Jadi, persediaan material ini juga persediaan material. Nah, kategorinya bisa saya masukkan sebagai persediaan material. Tapi, tidak bisa saya input dari sini, saya inputnya dari sini. Daftar, persediaan, kategori, barang. Saya klik di baru. Dan, saya input material bahan bangunan, ya. Saya klik OK. Saya tutup. Atau sebelumnya saya perbarui. Oke, muncul, ya. Material bahan bangunan. Saya tutup ini. Nah, saya pilih di sini. Nah, sudah ada, ya. Material bahan bangunan. Saya pilih unitnya, PC saja. Tidak apa-apa. Nah, setelah itu, saya klik OK saja, ya. Nah, saya klik OK saja. Apabila saya klik di perbarui. Belum muncul, ya. Nah, bagaimana muncul? Nah, ini saya kosongkan, ya. Yang ini dia. Tidak menampilkan barang dengan kuantitas nol, kecuali induk. Saya kosongkan, maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya. Saya klik di baru. Jadi, di baru ini, misalnya, saya buat saja kodenya, persediaan material bangunan 001, ya. Sub-item dari saya pilih persediaan material. Saya namakan, misalnya, pasir. Kategorinya, material bangunan unit meter kubik, ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, saya lihat, OK, akun dan lain-lain sudah tidak berpengaruh, ya. Jadi, hanya di umumnya saja. Saya klik di berikut, saya masukkan lagi yang kedua, ya. Otomatis sudah nomor 2, sub-itemnya dari material. Persediaan material, saya input lagi, batu bata. Nah, di sini, kategorinya bahan bangunan, saya klik, pieces, ya. Di unitnya ini pieces. Setelah itu, saya klik berikutnya lagi. Yang nomor 3, sub-item dari persediaan material. Saya masukkan lagi, beton, ya. Nah, material bahan bangunan, di sini, batang, ya. BTG atau batang. Nah, yang terakhir, saya input lagi, sub-item dari persediaan material, yaitu, semen. Kategori, masih material bahan bangunan, dan ini, sak, ya. Nah, saya klik OK. Nah, setelah klik OK, saya klik perbarui. Maka, akan kelihatan seperti ini, ya. Nah, semuanya masih jumlahnya 0. Nah, intinya, kita sudah memasukkan daftar nama persediaan material tersebut. Nah, sekarang, saya akan melakukan pembelian, ya. Nah, pembeliannya, saya klik di sini. Dari pembelian. Kemudian, saya klik di faktur pembelian. Nah, saya beli dari toko bangunan. Lalu, saya klik di pemasok baru, ya. Namakan saja, toko bangunan, ya. Nah, misalnya, T001, ya. Saya klik OK. Nah, di sini saya masukkan nomor faktur dari toko bangunan. Misalnya, toko bangunan 001. Tanggalnya adalah tanggal 24, ya. Nah, tanggal 24 Januari. Nah, kemudian, si Vianya, misalnya, saya pilih, ya. Si Vianya tidak ada. Pengirim baru, misalnya, truck, ya. Ini hanya sekedar informasi saja. Kemudian, saya pilih barang-barang yang dibeli. Jadi, misalnya, yang pertama adalah pasir, ya. Pasir sebanyak 2 ribu, sorry, 2 ribu meter kubik, ya. Nah, jadi, quantity, unit price-nya. Nah, di sini kita lihat unitnya tidak muncul. Bagaimana supaya unitnya bisa muncul? Nah, agar unitnya bisa muncul, saya klik di sini, ya. Persiapan, preferensi, di fitur. Multi-unit ini saya aktifkan, ya. Nah, saya coba aktifkan multi-unit. Saya klik OK. Saya klik OK. Kemudian, coba saya ulangi lagi, ya. Saya tutup saja. Saya klik No. Saya ulangi lagi di pembelian. Saya klik di faktor pembelian. Nah, pokok bangunan tadi saya sudah input, ya. Jadi, tidak perlu dicari lagi. Kemudian, saya klik lagi di sini, TB 001, tanggal 24 Januari, ya. Nah, kita lihat, satuan sekarang sudah muncul. Jadi, saya langsung saja memilih ini, ya. Pasir. Nah, pasir 2 ribu meter kubik, ya. Nah, unit price-nya 10 ribu. Dengan demikian, totalnya 20 juta di sini. Saya klik anak mana ke bawah, saya pilih lagi. Selanjutnya adalah batu batak, sebanyak 5 ribu piece. Harga per piece-nya adalah 500, maka totalnya 2 juta 500. Begitu juga, selanjutnya adalah beton. Ya, beton sebanyak 100 batang. Dengan harga per batangnya 7.500. Yang terakhir adalah semen, ya. Nah, saya bisa pilih di sini semen. 50 sak, kemudian harga per saknya adalah 45 ribu, ya. 2 juta 250 ribu. Dengan demikian, total keseluruhannya adalah 2 juta, maaf, 25 juta 500 ribu. Saya klik saja di amount yang ada kalkulator ini, ya. Oke, setelah meng-input seperti ini, jangan lupa kita klik di proyek, ya. Untuk memilih proyeknya, yaitu pembangunan gedung gereja, ya. Jadi, setiap item ini kita pilih proyeknya, yaitu pembangunan gedung gereja. Baru kita simpan transaksinya. Nah, setelah itu saya klik ke layar. Nah, ini bisa saya print sebagai bukti. Nah, kalau kita lihat di sini, di jurnalnya, maka inventory, ya, atau material itu bertambah. Nah, dan hutang kita pun bertambah sebesar 25 juta 500 ribu, ya. Nah, setelah itu, kita harus meng-klik di sini, ya, bayar pemasok. Karena pada saat pembelian ini, kita sebenarnya sudah mengeluarkan uang, tetapi pencatatannya belum, ya. Jadi, klik di bayar pemasok. Nah, di sini, secara otomatis, toko bangunan sudah kelihatan. Nah, payment date, kita input saja di tanggal 24, ya. Nah, tanggal 24. Check date-nya juga di tanggal 24. Jadi, pastikan tanggal yang di atas dengan di bawah adalah sama. Dan selanjutnya, saya cari bank mandiri yang bersembahan pembangunan, ya. Memo-nya saya buat pembayaran kepada toko bangunan, ya. Nah, sebesar 25 juta 500 ribu. Jadi, saldo bank sekarang tinggal 51 juta 500. Jadi, saya klik ke layar. Nah, ini bisa saya print sebagai bukti pembayaran, ya. Jadi, kalau kita lihat jurnalnya, hutang kita berkurang, tapi bank mandiri kita juga berkurang, ya. Nah, jadi kalau hutang berkurang di debit, bank berkurang di kredit. Nah, dengan demikian, kita klik di simpan dan tutup, ya. Nah, seperti itu. Jadi, begini cara untuk melakukan penginputan pembelian material. Jadi, kalau kita lihat di daftar, kemudian barang dan jasa, maka bisa kita lihat, ya. Nah, kuantitas untuk pasir, betu-bata, beton, semen sudah bertambah. Jadi, kalau kita lihat lagi, misalnya saya buka semen, maka akan terlihat kuantitas. Harga per unit dan harga pokoknya sudah terlihat, ya. Jadi, kalau kita buka di laporan, daftar laporan neraca, maka kita bisa ketahui, ya. Di sini, di neraca ini, inventory atau persediaan material, ya, sebesar Rp25.500.000 sudah ada terlihat di neraca kita, ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini siap akan menjadi biaya pada saat digunakan nanti. Oke, jadi sampai di sini, kita sudah berhasil menginput transaksi seperti ini, ya. Oke, jadi Anda bisa lihat, ulangi dari awal untuk melakukan input transaksinya.